Kenapa klan Ba'alawi, Alwi, dan LDI, kalau Ndawir kok hampir sama enggak, menopo mereka satu tujuan, LDI mendoktrin pengikutnya untuk kacamata kuda, jangan dengarkan lihat kiri-kanan. Doktrin-doktrin. Ba'alawi juga begitu. LDI itu adalah KGB, Kowarij Gaya Baru. Hampir sama doktrinnya seperti para Habib Ba'alawi. Ujung-ujungnya uang. UUD, ujung-ujungnya duit. Bagaimana isi ceramah-ceramah mereka itu? Isinya kayak apa? Pembodohan. Publik penipuan. Isinya adalah membuat umat ini semakin bodoh. Nggak bisa maju. Ngobrol sekarat-karat ngomong, dipikirin diisi. LDI juga seperti itu. Enggak berul. Serudal-serudul. LDI. Mohon maaf. Di mana-mana ada pelang nama LDI, LDI, ada masjid LDI, ada pesantin LDI, itu semua adalah hampir sama seperti Ba'alawi. Demi keuntungan uang-uang, persenan, demi menipu umat, korbannya adalah umat Islam yang awam, dijanjikan surga, diancam neraka, wes, wadih, diancam nggak dapat syafaat, kualat, wes, wadih, Ustaz Khalil Bustamini termasuk penrolan dari LDI. Dan Alhamdulillah, setelah beliau berada di Timur Tengah Lama, di Maka Al-Mukaromah, sadar, menyadarkan kawan-kawannya dari LDI. Tapi dimusuhi, dikasih fatwa mortad, halal darahnya, doktrin-doktrinnya itu sampai sekarang, luar biasa penyesatannya. Nggak takut dosa. Nggak takut dosa. Mbak Upi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak Giyai, kenapa klan Mbak Alawi, Alwi, dan LDI, kalau Ndawir kok hampir sama? Menopo mereka satu tujuan, ada tujuan yang hampir sama. Termasuk, Panji Gumilang, Al-Zaitun ya, ya dengan pekalungan itu ya, bolodewe. Bolodewe. Saya berani mengatakan ini ada bukti, dituntut bukti? Ada. Banyak bukti saya. LDI, mendoktrin pengikutnya untuk kacamata kuda, jangan dengarkan lihat kiri kanan. Doktrin-doktrin. Mbak Alawi juga begitu. Oleh sebab itu, para muhkibin, ayo, bangkit bersama. Hormati tetap Habib itu, sebagai ulama. Tapi jangan berlebihan meyakini, sebagai keturunan ikanjung Nabi. Jenengan berarti, menyakiti ikanjung Nabi. Keturunan ikanjung Nabi yang asli itu, tidak seperti itu. Keturunan ikanjung Nabi yang asli itu, tidak pernah mengaku, kalau kamu tidak menghormati saya, yang ada darah Nabi dalam tubuh saya, akan neraka semua. Mengafik. Gak ada. Keturunan ikanjung Nabi, itu gak ada. Gak ada. Cari di seluruh dunia, gak ada. Justru ketika, orang mengaku sebagai, saya ini, cucu Nabi Muhammad SAW, itu telakut. Gak bisa seperti akhlaknya kanjung Nabi, ilmunya kanjung Nabi, bagaimana saya bisa membawa nama baik kanjung Nabi. Harusnya begitu. Nah para Habib ini enggak. Ngobrol, ngomong, dipikirin di se. LDI juga seperti itu. Gak berul. Serudal, serudul. LDI. Mohon maaf, di mana-mana ada pelang nama LDI, LDI, ada masjid LDI, ada pesantin LDI, itu semua adalah hampir sana seperti Bahalawi. Demi keuntungan uang-uang, persenan, demi menipu umat, korbannya adalah umat Islam yang awam, dijanjikan surga, diancam neraka, wes, wadih, diancam gak dapat syafaat, kualat, wes, wadih, wes. Oleh sebab itu, kita membebaskan faktu rokokah, kita membebaskan perbudakan. dan ini memang berat, seperti naik ke jalan tanjaan yang tinggi. Jadi, mereka itu hampir sama. Karena memang programnya itu untuk melemahkan umat Islam. Dari dalam. Dari dalam. Tapi kiai-kiai masih banyak yang belum sadar. Karena banyak kiai yang masih dalam pengaruh Baalawi. Masih dalam pengaruh Baalawi. Jadi kita harus tetap tanpa henti untuk menyampaikan ini. Ya mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf. Mohon maaf. Dengan bahasa apa yang paling bisa dimengerti. Ya dengan cara, sesuai dengan pergembangan zaman saat ini, bukalah channel YouTube yang membahas tentang silsilah nasabah Alawi. Gus Aziz Jazuli. Terus masuk tulisan karya dari Yayi Iman, Kitab-kitab beliau, Ahli DNA, semuanya. Terikannya Pak Pamungkas Pramana. Mengenai LDI kemarin, Umir saya dapat menyaksikan di channel Ma'at Bakah Al-Mukarromah. Ada channel Ma'at Bakah Al-Mukarromah. Pak Pamungkas Pramana. Nanti insya Allah, Alhamdulillah, Matur Suun, Pak Pamungkas Pramana. Ya ini namanya ngaji bersama. Saya belum tahu channelnya. Saya dikasih tahu Pak Pamungkas Pramana. Ini namanya ilmu yang bermanfaat bagi saya dan saya akan mencarinya. Jadi jangan seenaknya saya mau memberi, tapi tidak mau menerima. Alhamdulillah, Matur Suun, Matur Suun, Matur Suun, Pak Pamungkas Pramana. Nanti akan saya cari. Jadi, Bakah Al-Mukarromah. Ustadz Khalil Bustomi, mantan ulama versi LDI yang sudah tobat. Kelompoknya dan disebut JRK, lawannya Jokam. Jokam itu Jowo Kampung. Nek JRK itu apa ya? JRK ini apa? Ya, ini saya belajar lagi. Nek Jokam itu Jowo Kampung. Nek JRK ini mungkin lawannya. Pak, Ustadz Khalil Bustomi ini termasuk penerolan dari LDI. Dan Alhamdulillah, setelah beliau berada di Timur Tengah Lama, di Maka Al-Mukarromah, sadar, menyadarkan kawan-kawannya dari LDI. Tapi, dimusuhi, dikasih fatwa mortad, halal darahnya. Tidak hanya Pak Kholil Bustomi saja, banyak. Di mana-mana, di Bandung, di Surabaya, di mana-mana, di seluruh Indonesia, bahkan dunia. Banyak yang menyadari bahwa ternyata LDI itu adalah KGB, Kewarij Gaya Baru. Hampir sama doktrinya seperti para Khabibba Alawi. Ujung-ujungnya uang. UUD, ujung-ujungnya duit. Karena ada usrun sepuluh seperti gereja. Penditanya, ya enak-enak saja. Kayak saya ini jadi kiai, gak perlu kerja saya. Oh, saya ini kerja sendiri. Banting tulang peras keringat sendiri. Saya kerja sendiri. Jadi, tidak hidup dari umat saya ini. Kalau bisa menghidupkan umat, menghidupi umat. Jadi, LDI, Alhamdulillah, banyak yang sadar. Alhamdulillah. Pak Ahmad Munir, saya heran pemikiran marah-khabib itu kayak yang paling benar sendiri. Dan selain dari golongan mereka dianggap rendah dan bodoh dan hatinya keras kayak batu mafia ini, memang harus panjenengan. Lalu, faktanya begitu Pak Ahmad Munir. Pak Ahmad Munir. Jadi, mereka itu layak makan manah dan salwah. Sampai halus hatinya. Gak ada anak ini. Kembalilah menjadi ulama warosatul ambiyak. Gak usah ngaku dari keturunan ikanjin Nabi. Kalau gak sesuai, justru malah mencederai, menfiknah Nabi. Takutlah akan dosa. Gak usah cerita-cerita yang sekiranya di situ tidak ilmiah di zaman ini. Cerita-cerita kurofat, gedabru seperti itu. Gak perlu. Orang Indonesia itu sudah pinter semua. Gak perlu dipinteri. Pak Abdul Ahmad, turunan Yaman menyatakan rasisme bahwa haram bagi beribu menikahi Habibah. Berarti ajaran para Habib itu rasis. Tidak boleh menikahkan mutrinya dengan non-Habib. Tetapi Habib boleh menikahi non-Habibah. Termasuk kalau bisa menikahi anak-anak untuk merupakan kekuasaan. saya punya anak-anak putri. Enam anak saya, putri semua. Saya tidak akan menikahkannya anak saya. Saya tidak mau dapat mantu Habib karena banyak bohongnya. Mohon maaf. Saya akan memberi contoh. Wahai semua. Nanti saya dikatakan gedabru sih, terserah. Bahaya. Kita ini tidak hidup selamanya. Hanya menunggu puluhan tahun saja kita akan meninggalkan dunia. Jangan tinggalkan generasi kita dalam kondisi lemah. Lemah apa? Lemah ekonomi akidahnya, lemah syariahnya, lemah ekonomi nafkahnya, bahkan lemah keilmuannya. Apalagi lemah pendiriannya. Di politiki nanti. Di politiki. Kalau sudah punya anak nanti disuruh ibunya itu menghormati anaknya. Eh istriku, kamu jangan berani-berani sama anakmu ini. Anakmu ini garah Nabi. cucu Nabi. Kamu itu siapa? Akan dikatakan seperti itu. Ayo, coba bantan yang tidak ilmiah saja. Yang sedikit masuk akal sudah bisa. Ini fakta. Fakta, fakta. Saya sudah mencari data ini kemana-mana. Ibunya sendiri ibunya anaknya ini sama suaminya yang Habib itu anaknya itu kamu tidak boleh. Ini anaknya Nabi Muhammad. Anaknya di puja-pujo, di sanjung-sanjung, ibunya direndahkan. Ini namanya rasis namanya. Rasis. Jadi percuma kalau para Habib Pak Alam itu mengatakan oh itu Ustadz Kiyaya rasis. Kamu sendiri yang rasis. Kamu sendiri yang rasis. Mister Gurabet, kenapa ajarannya Marga Ba'alawi berbeda dengan ajaran Islam? Mestinya Marga Ba'alawi jangan memakai agama Islam, sekte saja. Mungkin begitu. Daripada menjalikan agama Islam lebih baik pakai sekte apa, mungkin sekte Ba'alawi atau sekte ala Ba'alawi atau bagaimana. Pak Abdul Ahmad mudah-mudahan mereka siap dengan konsekuensinya kelak di akhirat. mereka tidak tahu tidak takut neraka, Pak Yai. Pak Abdul Ahmad mereka tidak takut buat Allah saja bisa ditipu kok. Mereka tipu kok. Kanjeng Nabi itu ditipu. Apalagi Kiyai. Sudahlah tidak benar seperti orang Israel. Mohon maaf saya ini agak keras malam hari ini. Kalau Kiyai lembut terus nanti malah tambah ini dikatakan kita ini sebagai orang bodoh. Bagaimana? Jadi mereka itu tidak takut di akhirat nanti seperti apa? Enggak. Kalau mereka takut mereka tidak berani ke Dabrus. Kurofatnya doktrin-doktrinnya itu sampai sekarang luar biasa penyesatannya. Enggak takut dosa. Enggak takut dosa. Diingatkan malah tambah kelawan. Kereta cepat Pak Habib selalu membanggakan karomah leluhurnya di Tarim sana. Yang menjadi pertanyaan adakah di zaman ini karomah yang bisa ditunjukkan oleh Habib seperti menurunkan hujan susu, terbang dan lain-lain salam hormat ini? Enggak ada. Dabrus. Enggak ada. Enggak ada. Kalau ada ya, zaman sekarang ini dulu Banuljan itu bisa hidup di dimensi tiga. Bisa dilihat oleh mata telanjang kita umat manusia. Bisa kita rabah, kita pegang. Sama seperti dimensi tiga ini. Setelah datangnya Banu Adam, energi mereka semakin melemah lalu dibuatkanlah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimensi empat di muka bumi ini. satu tempat tapi beda dimensi saja. Beda dimensi saja. Setelah itu maka hal-hal yang tidak masuk akal ya, itu sudah tidak bisa berjalan lagi di dimensi tiga manusia. Kalau untuk ada cuma sedikit saja. Sama seperti misalkan sunnet ya, adanya silet, adanya paku yang ada di perut misalkan ketika di ronsen misalkan ya, itu masih ada. tergantung situasi dan kondisi lokasi-lokasi yang masih sepi. Misal di pedalaman Kalimantan. Itu magic-nya masih tinggi. Misalkan suku-suku yang ada di Celebes atau Sulawesi yang magic-nya masih tinggi. Di Sumenet, Sapudi magic-nya masih tinggi. Kecuali tempat-tempat itu karena dimensi manusia akal sehatnya banyak yang tidak difungsikan. Semua tergantung keyakinan itu. Bermain keyakinan karena keyakinan itu sama dengan power, kekuatan. Kekuatan ini netral bisa kekuatan baik, bisa kekuatan buruk. Tergantung siapa yang mengendalikan atau meremotnya. Jadi, untuk karumah yang seperti ini tidak ada. Kalau mudisat Nabi ada. Kalau karumahnya Siti Maryan, Binti Imran, saya percaya ada. Seperti Kanjeng Dimas taat pribadi itu bisa mendatangkan Duren. Bisa mendatangkan susu itu bisa. Atas bantuan dari Gondoruo, makhluk buto ijo dari alam dimensi empat jen namanya. Yang tidak terlihat oleh mata kita. Itu bisa. Itu bisa. Karena dulu itu tahun 70-an kebelakang, jen-jen itu bisa dilihat sebelum datangnya listrik masuk desa. Kalau nggak percaya coba wawancara. Sekarang ini masih ada generasi manusia yang terlahir sebelum tahun 70-an kebelakang. Oke kebelakang. Jangan tanya, wawancara langsung. Saya sendiri membuktikan. Sebelum listrik masuk desa, sebelum ada pemancar-pemancar radio, televisi, apalagi telekomunikasi seperti ini, dulu itu gelombang elektromagnetik yang ada di sekitar ini masih bersih. Sehingga masih tampak ada jin yang menampakkan diri pada siang hari ataupun di malam hari. Siang hari bisa. Siang hari bisa. Tapi setelah adanya teknologi terbaru ini, maka mereka murni masuk ke dalam dimensi masing-masing di alamnya. Sama seperti ketika malaikat disuruh oleh Allah untuk mengusir Banul Jan dari muka bumi ini yang nantinya akan didatangkan Banul Adam. Akhirnya diusirlah mereka menempati dimensi keempat menjadi alamnya jin, termasuk jin pantai selatan, jin saranjana, jin padang 12, jin di selat muria, jin di melambangan, selat Bali, di mana-mana. Sama seperti itu. Sama seperti itu. Insya Allah nanti kita bahas pada tema yang khusus. berikutnya, tidak ada hujan susu. Terbang, tidak ada. Kalau mau terbang, misalkan, ya apa ya, ini loh, main aplikasi, settingan, bisa. sholat di atas pohon, ya bisa, yang membuat, ya bisa. Sholat di atas berjalan, di atas air, ya bisa. Jadi, kurbusur saja bisa. Tidak perlu ulama atau walil, tidak perlu. Ada trik dan intriknya, ada tekniknya. Cak Purbo, orang Jawa yang dipekerjakan penjajah Belanda di Suriname saja, enggak ngaku-ngaku bahwa itu tanah moyangnya. Mereka masih ingat leluhur di Republik Indonesia, tapi Bani Alami kok ngelunjak bahwa Jawa punya tarim Yaman. Ketemu Pirang Perkoro. Orang Jawa itu saya enggak ngalem, saya orang Jawa, terus saya ngalem diri saya, enggak. Semua manusia sama. Tidak ada bedanya. Tergantung orangnya, oknumnya. Secara umum, kita ini dituntut untuk bisa membawa diri. Adaptasi diri. Dimana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Hamangku Duwono dan Hamangku Bumi. Menghormati adat istiadat dimana tempat kita berdiri. Tapi orang-orang Bahlawi ini tidak sama seperti ini. Mereka justru malah-mahu merambok semuanya. Orang-orang tua kita dulu yang sudah mati lama dirubah sejarahnya diakui. nenek moyangnya ini bagaimana. Ini namanya apa? Serakah namanya. Serakah. Semua mau dikuasai semua. Enggak bisa diingatkan. Enggak bisa dinasehati. Malah melunjak. ketemu pirang perkoro. Jawa punya tarim. kol ngubah Ampel. Itu bukan Basunan Ampel Sayyid Ali Rahmatullah. Enggak. Nanti kol Gresik. Kol Tuban. Sokip Malang. Sokip Solo. Sokip Pekalongan. Sokip Tegal. Dan seterusnya. Alhamdulillah luar Jawa sudah mulai terbuka menghubungi saya. Sadar, sesadar-sadarnya ternyata memang Ba'alawi Habib-Habib itu tidak keturunan Nabi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Anom lagi. Kenapa Robito Alawi yang tak mengutus maktab da'imi yang notabini berkompeten tentang pencatatan nasab untuk segera membuat tim untuk menghadapi argumen ya'imat agar pemasalahan nasab ini segera selesai. Sebenarnya sudah nih Mas Anom. Dari buku yang dipulis oleh mas atau adik Hanif Alatas dan disusul kembali oleh buku karya dari tim maktab da'imi Robito Alawi yang sudah pernah kita baca semua mentah semua. Mentah semua. Dalam arti belum bisa menemukan data pustaka ketersambungan nasab mereka sampai Rasulillah s.a.w. sudah jelas itu. Bahkan yang memalukan itu edaran dari maktab da'imi yang pertama menggunakan dalil kitab Bahrul Ansab katanya abad 4 kitab Abnaul Imam Nawur itu. Sudah kita patahkan. Yang kedua pun yang ketiga pun sudah kita patahkan. Jadi intinya tidak ada. Tidak ada. Kami sudah menghubungi semua kawan-kawan kami yang ada di Yaman sana yang ada di Timur Tengah sana itu sudah kami hubungi semua. Memang mereka itu terlalu berlebihan Mbak Alawi yang ada di Indonesia ini mengakui terlalu lebay lah. Lebay. Terlalu lebay. Lebay menyanjung klannya. Sehingga membodohi lainnya. Pak Jai rencananya kapan Pak Yai mau suang ke Kihaji Miltakul Ahyar biar Kihaji Miltakul Ahyar tak terdoktrin sama Pak Alawi sekalian sama Gus Fahror sama Yai Zulfa Mustafa. Temui aja nggak usah takut untuk kebenaran. Kita akan didampingi oleh BWI dan LS. Insya Allah nanti. Insya Allah kita agendakan. Karena Alhamdulillah pihak beliau-beliau yang kita yang jendangan tulis ini sudah melihat video saya. Ada sebagian video saya itu yang ratusan ribu ditonton oleh gulungan mereka. Jadi mereka sudah tahu. Sudah tahu. Ya Alhamdulillah banyak yang sudah sadar. Alhamdulillah terima kasih Gus Deni Azmat Khon. Gus Deni Azmat Khon Matrosuun terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Matrosa Kalangkong Syukuran Kathir jendangan sudah menyadari kegeluruhan panjirangan meminta maaf kepada Syed Zulfiqar Basahipan dan Berya Wali semua-semua sama-sama Alhamdulillah hidayah itu milah Allah Dengan bisa seperti itu itu bukan atas usaha saya atau Allah yang memberikan hidayah itu semoga ditiru oleh yang lainnya termasuk Kang Mas Syakibul Faroji Azmat Khon yang selama ini belum tampil ke media saya tunggu-tunggu Kang Mas Syakibul Faroji Azmat Khon yang masih menggunakan Azmat Khon itu dindir semua Habib Azmat Khon masih belum sadar mohon maaf masih belum sadar begitu Mas Jaya kita agendakan Mas Jaya kita tidak takut sudah berani tampil ke publik takut itu bagaimana rawe-rawe rantas malang-malang tuntas Assalamualaikum Yang Zaini depat dengan Tenggu Muda Kori tidak menemukan kita sezaman bahwa tapi tetap ngayal apakah hatinya sudah tertutup terima kasih harapan dan kesenudan saya tetap kepada Tenggu Zaini Karim saya anggap sebagai senior saya semoga Panjenengan berada di biak yang benar tidak berada di biak saya biak dia imat tidak Panjenengan pernah berjabat tangan langsung dengan dia imat bahkan saya dengan Panjenengan belum pernah ketemu secara langsung face to face mohon untuk merenunglah lihatlah ceramah-ceramahnya Habib-Habib yang jenengan dukung yang jenengan bela itu jangan hanya melihat kitabnya saja dulu ya lihat semuanya kalau DNA jelas jelas kalah mereka jelas-jelas seluruh dunia marga-marga mereka itu habis bukan keturunan lebih tapi coba coba lihat fakta saya punya ratusan ceramah video mereka itu lihat di channel Syed Chamsul ya genggamlah dunia kawan saya itu genggamlah dunia sama apa lagi ya Harisud ya itu ada kawan saya juga itu sering menampilkan fakta tidak fitnah bagaimana isi ceramah-ceramah mereka itu isinya kayak apa pembodohan ya publik penipuan ya isinya adalah membuat umat ini semakin bodoh gak bisa maju Pak Posisi Santri Assalamualaikum Diyai dengar-dengar katanya Diyai ingat sekali lagi sudah mengirim surat ke Robito Alawi untuk diajak diskusi nasab bagaimana itu kabarnya kenapa dia rasa akan-akan diam seribu bahasa justru mukibin yang rame sudah menantang 12 tantangan tidak ada dan belum ada satupun yang terpantahkan karena apa ya jelas karena memang Robito Alawiah tidak bisa menemukan karena gak ada gak ada kalau ditemukan itu bagaimana misalkan saya punya mirah delima sebesar kempalan tangan saya saya katakan mirah delima ini tolong cari di seluruh penjuru bumi ini ya gak akan ketemu saya gak punya cuma itu karangan saya saja sama seperti itu disuruh menemukan gimana Habib Ali bin Abu Bakar Asakron Asakgaf itu sesuai dengan pemahamannya tentang Uped bin Ahmad bin Isa yang menyantolkannya ke Abdullah bin Ahmad bin Isa pada abad 9 itu dimulailah rancangan bangunan membuat sejarah baru sehingga ditiru oleh seluruh keturunannya secara internal terus mengarang buku terus propaganda propaganda sampai sekarang jadi mereka itu getol benar-benar terus berjuang untuk menyebar luaskan pemahaman keyakinannya itu alasan pertamanya itu mereka adalah kaum pecinta Rasulullah sama seperti Torekoh penganut paham tasawuf tapi akhirnya seiring berkembangnya zaman akhirnya ingin berkuasa dimana-mana demikian Wallahu a'lamu biswab walafu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.